Halo, nama gue Arbuli Menteri Kayadi. Kenapa gue suka banget main longboard? Soalnya ini olahraga keren banget, asik banget. Dan gue juga ketemu dengan beberapa kru yang fun banget. Gue punya temen baru lagi. Dan feelnya pas lagi main tuh, kalau udah berhasil mengecewakan satu trik, penasaran-penasaran. Dan nyoba 2-0 tuh enak banget. Buat yang mau main longboard, jangan ragu-ragu gue nyobain. Taktis make perfect, biar lebih safety, jangan lupa pakai protektornya, pakai helmnya. Abis itu lo rasain deh. Lo pasti bakal suka, dan itu enak banget. Harum Dimitri, luar biasa. Ini mampir ke cubicle, naik begini, naik longboard loh kesini loh. Capek loh. Iya, iya, iya. Oke, selamat datang di cubicle, Harum ya. Halo. Ini nih, Harum Cubers yang dirumah penasaran banget. Lu juga fashion stylish, cewek punya prestasi main longboard. Itu gimana sih akhirnya bisa jatuh cinta main longboard? Kayaknya dari fashion stylish agak jauh ya. Dulu sih awalnya gara-gara liat temen, main. Terus daripada aku nungguin, lu ngapain sih, lu ngapain? Cuman gitu doang, je. Terus akhirnya nyobain. Kayaknya cuman gitu doang, gue juga bisa, je. Tengil-tengil gitu kan. Terus endingnya malah jadi keseringan, oh yaudah aku. Terus kayak gue ikutan main, terus, oh ternyata enak juga ya kayak gini ya. Terus jadi lama-kelamaan ngulik triknya. Ini kan perempuan yang cowok, kenapa kamu lebih memilih, kayak gue penasaran deh sama longboard gitu. Maksudnya kenapa gak? Gue adventurous banget nih. Harusnya kan gue penasaran deh sama mereka tutorial, misalnya begitu. Iya gak sih? Kenapa tuh? Kayak pas main feel-nya tuh kayak enak aja gitu, nyobain turun. Terus kayak misalnya berhasil mecahin satu trik kayak, wah gue dapet yang ini, gue mau nyoba yang selanjutnya ya. Gue harus bisa nih. Oke ini gue liat ya, gak apa ya. Nih, yang gue tau kan longboard berbeda ya sama papan skateboard ya. Bedanya apa? Betul ya, ini lebih besar gitu bagian tengahnya. Lebih panjang sih, iya, siapa juga udah longboard. Lebih lebar juga. Lebih berat. Ini apa? Rodanya ya, ring apa sih? Iya, rodanya. Wheels. Lebih besar ya? Iya, beda juga. Ini apa? Maksudnya bisa juga dipakai buat trik skateboard, gak juga ya? Bisa, cuma lebih effort deh kayaknya. Soalnya dia lebih berat dan lebih panjang kan. Kalau papan skit kan kayak lebih kecil dan lebih enteng ya. Dan kalau ini kayak lebih lainnya buat kayak di jalanan, downhill gitu. Yang aspalnya bagus. Oke, terus menurut kamu ada gak pemain-pemain longboard yang bisa menjadi influence kah? Atau mungkin ya luar atau dalam negeri deh? Alicia Philbeck, itu yang dari Amerika sih. Oke, terus target ke depannya. Nih siapa tau bisa disimak sama gue bersama dirumah kan. Wah, jalan-jalan gue jadi tertarik nih. Pengen apa ngapain sih? Paling ini aja sih pengen ngulik beberapa trik yang aku belum bisa masih penasaran gitu loh. Gue penasaran ini gimana sih cara mainnya siapa tau gue juga cewek bisa kan. Gimana, gimana, gimana. Jadi gini mas, kalau aku kaki depannya tuh kanan depan. Jadi kayak kamu enak-enakan dulu enakan kanan depan atau enakan kiri depan? Oh gitu. Nah, kiri dulu ya. Kiri ya. Dan lu jangan malu-maluin gue ya. Ini posisinya sama aja posisinya ya. Ini yang kayak ada kesini, terus ini yang belakangnya. Nanti ngikutin. Jadi kan pas kamu ngepuss gini kan. Oh, coba itu. Coba enak-enakan dulu enakan kanan depan atau kiri depan. Wey. Kayaknya lu udah pernah nyobain longboard ya sebenernya ya. Ini not the first time. Jangan kan longboard, long distance aja gue coba. Terus triksnya apa lagi nih? Selain itu kan mungkin itu yang basic. Ada yang mungkin gak basic ya. Setelah basic apa yang bisa diri pelajarin. Kayak belajar ngerem ya? Nah, itu penting tuh. Kalau kira-kira mau ngerem, Kayak nyeret kakinya aja yang sebelah kirinya gitu. Coba di jalan gimana? Di sini sih gampang ya. Cuma semester doang, tapi masih gampang. Oke, Q-Bers. Masih penasaran kan? Kira-kira kalau pengen tahu nih Arum nih ya. Q-Bers yang di rumah seputar kamu atau enggak. Extra-report lainnya kira-kira asal semua. Langsung aja klik ke cubicle.id, klik jelajah, pilih cubesport gym. Untuk info lebih lanjut, semua bisa akses di cubicle.id. Oke, mantap. Arum, thank you banget ya. Terima kasih banyak. Aduh, sukses terus. Terima kasih juga ya. Semoga bisa memenangkan semua event-event nanti. Nanti kalian ikutan main ya. Oh iya dong. Ikutan nonton aja. Sama dukung ya. Oke, Q-Bers. Jangan kemana-mana. Karena enggak cuma Arum doang. Wadah bersantik yang ada di sini. Setelah yang satu ini. Oh, cantik juga. Cantik dan bertalenta. So, don't go anywhere. Stay tuned.